Untuk menekan harga kedelai, Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar kedelai untuk pengeracin tahu tempe di Kabupaten Kendal. Sayangnya, sejumlah pengeracin tahu tempe mengaku harga yang dijual masih terlalu tinggi dari harga sebelumnya. Operasi pasar kedelai yang dilakukan Kementerian Pertanian ini digelar di Kopi Harum Muleri, Kendal. Dalam operasi pasar ini, kedelai dijual dengan harga Rp8.500 per kilogram. Selain itu, operasi pasar ini untuk menekatkan distributor dengan perajin, karena sebelumnya tatanya harga kedelai impor sangat panjang, sehingga harga kedelai menjadi tinggi. Sayangnya, harga kedelai yang dijual dalam operasi pasar kedelai bagi perajin tahu dan tempe masih terlalu tinggi. Holderi perajin tempe asal muleri ini mengatakan seharusnya bisa lebih rendah lagi, paling tidak dikisaran Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogramnya. Dikatakan, akibat kenaikan harga kedelai dalam beberapa bulan terakhir membuat produksi berkurang. Sedangkan untuk menaikan harga jual, perajin khawatir tidak laku, sehingga yang dilakukan dengan mengurangi ukuran produksi. Masih agak keberatan, karena untuk bulan-bulan kemarin itu harga standar itu antara Rp6.500 sampai Rp7.500 lah. Paling mahal itu biasanya turun lagi, nggak sampai Rp7.500 naik. Jadi kalau untuk ukuran Rp8.500 itu saya kira masih agak keberatan. Harapannya pak? Harapannya harga kedelai standar lagi ya paling mahal Rp7.500 lah. Pembelian kedelai dalam operasi pasar ini sendiri masih menunggu pasokan dari distributor. Diharapkan dengan adanya operasi pasar ini, rajin bisa memanfaatkan operasi pasar kedelai, sehingga usahanya kembali bergerak. Denang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Diharapkan dengan adanya operasi pasar kedelai, sehingga usahanya kembali bergerak.